Intro Pelaksanaan ujian pengetahuan pendidikan profesi guru UPPPG Retaker yang dilaksanakan Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa pada 16 dan 17 Oktober 2021 berjalan lancar. Hal ini mendapat apresiasi dari penyelia Edetar Medi, demikian juga dengan kinerja pengawas yang dinilai luar biasa. Ia menegaskan pelayanan prima sangat perlu diberikan oleh pengawas kepada peserta, terutama pada segi teknis. Jangan sampai peserta tidak lulus ujian karena ketidakkelatenan para pengawas. Penyelia yang juga Akademisi Universitas Pendidikan Indonesia ini mengharapkan ujian selanjutnya dapat berjalan lancar. Secara khusus ia memberikan penilaian terhadap ujian berbasis domisili ini. Menurutnya, memiliki sejumlah keuntungan, seperti mampu menekan biaya para peserta dan mengurangi mobilitas. Tidak kalah penting lagi, pelaksanaan ujian dapat lebih objektif karena pengerjaannya secara individu. Pelosok-pelosok di tempat-tempat yang jauh, mungkin di tempat-tempat juga yang tersembunyi begitu. Tapi mereka bisa dikoordinasikan dengan baik. Nah itu dari segi efektivitasnya. Dan memang itulah tujuan kita itu menjelenggarakan peserta. Kalau Bapak melihat seperti apa pelayanan dari pengawas undiksa atau dari para peserta sejauh? Ini kali ketiga yang tadi Bapak melihat di Bandung, di tempat kampus Bapak sendiri. Periode kedua Bapak Padang, periode ketiga kesini. Luar biasa para pengawas itu dibekali oleh... Karena itu yang selalu kami tetangkan dalam waktu briefing itu dituntut, saya menyebutnya, kesabaran tingkat dewa para pengawas itu. Bagaimana mereka membantu para peserta agar jangan hanya gara-gara ketidaktelatenan pengawas membantu mereka. Sehingga mereka bisa gagal. Peserta hanya boleh gagal dalam UP, dalam ujian hanya karena mereka tidak bisa menjawab soal, bukan karena alasan-alasan teknis. Jadi itulah tugas pengawas. Dan itu sudah dibuktikan. Di tiap lokasi, di tiap tempat penyelenggara, koordinasi itu dilakukan dengan baik oleh masing-masing LKTK. Seperti yang diberitakan sebelumnya, UP Retaker adalah kesempatan ujian ulang bagi peserta PPG yang belum lulus pada ujian sebelum-sebelumnya. Peserta ujian ini sebanyak 760 orang yang terdiri atas 21 bidang studi. Ujian dilaksanakan secara online dengan peserta berada di tempat tinggal masing-masing atau tempat yang terjangkau akses internet. Ujian berlangsung 4 sesi dengan peserta 190 orang setiap sesi dan melibatkan 13 orang pengawas. Humas Undiksa melaporkan.